Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Aku tidak akan terpancing Aku tahu mereka tidak menuntut balas agar aku menyangka mereka takut padaku Sehingga aku dengan terang-terangan akan mendatangi mereka ke sini Terus menjebakku para mita datang secara sembunyi-sembunyi Dia datang bukan untuk menyerang Gadis ini kembali mengedarkan pandangan Jarak dari tempatnya ke atap tertinggi rumah Kiwardana cukup jauh Untuk sampai ke sana membutuhkan dua kali lompatan Di depannya hanya ada pohon besar yang bisa dijadikan pijakan untuk lompatan berikutnya Tapi dia khawatir akan ketahuan Anak buah raksana banyak berkumpul di sana Keadaannya juga diterangi banyak damar Walaupun bisa mengatasinya Tapi dia tidak ingin ada bentrokan Dia hanya ingin datang dan pergi lagi dengan selamat menjalankan misinya kali ini Sepertinya harus memutar Aku lihat di bagian belakang tidak terlalu terang Para mita memilih memutar Dia melompat ke atap-atap rumah sebelah kanan yang keadaannya lebih gelap Sampailah gadis ini di atap rumah yang letaknya di belakang rumah Kiwardana Jarak dari sini hanya butuh satu lompatan untuk menjapai ke sana Ternyata di belakang tidak ada penjagaan Jelas mereka memang sedang menunggunya datang terang-terangan dari depan Sekali yompat dia sudah berada di atap rumah Kiwardana Dengan tenang gadis ini memeriksa setiap ruangan dengan cara melubangi atapnya Walaupun sudah diberi keterangan oleh Ratmini Mungkin saja orang yang dia cari berada di tempat lain Para mita kemudian berhenti di atas kamar yang di dalamnya terdapat seorang gadis yang diikat di atas tempat tidur Kondisinya sangat mengenaskan Dia melihat raksana juga tengah berbaring di sebelahnya Melihat kondisi si gadis Para mita tahu apa yang telah diperbuat manusia bejat ini Dia mendengkus sambil geleng-geleng kepala Binatang laknat umpatnya dalam hati Lalu gadis ini injak atap sampai jebol Tubuhnya meluncur ke bawah Mendarat tanpa menimbulkan suara Raksana terkejut bukan main begitu melihat para mita sudah berdiri di dekatnya Belum sempat keluar suara istri pendekar angin petir ini keburu menotok leher bagian tenggorokan Sehingga raksana tersedak tak bisa bersuara Tidak selesai sampai di situ saja Karena para mita melepaskan tendangan sangat keras Duk keadaannya yang tidak beruntung membuat tidak bisa menghindari tendangan itu Dia terpental sampai jatuh ke lantai Raksana benar-benar tak bisa berteriak ketika benda keramat di antara kedua pahanya pecah akibat tendangan itu Darah menetes ke telapak tangan yang refleks memegangnya Kedua mata pemuda ini melotot penuh dendam kesumat Itu hadiah untukmu yang berotak bejat Sekejap kemudian raksana tak sadarkan diri Para mita segera melepas tali yang mengikat tubuh Sriwuni Kakaknya Ratmini ini masih dalam keadaan tidak sadar Tubuhnya tampak kurus Ada pendarahan di antara kedua pahanya Para mita memanggul tubuh Sriwuni di pundaknya Tidak terlalu berat Masih bisa dibawa dengan ilmu meringankan tubuh Beberapa saat kemudian para mita sudah kembali melesat dari satu atap ke atap lain menuju tempat kereta kuda berada Ratmini tak bisa menahan tangisnya begitu melihat kondisi kakaknya yang mengenaskan Dia memeluk erat Sriwuni yang belum juga sadar Aku tidak akan puas sebelum mencabik-cabik durjana itu Geram Ratmini Hatinya begitu terguncang Dia merasa sangat bersalah Kakaknya bisa jadi begini karena ulahnya yang egois Begitulah yang ada dalam benaknya Para mita segera menyalurkan hawa sakti ke tubuh Sriwuni agar kondisinya segera membaik Dia menerangkan kalau dia sudah membuat pemuda itu mandul Bahkan tidak bisa menggunakan benda keramatnya lagi Panji tersedak mendengarnya Melihat keadaan Sriwuni yang malang begini Wajar saja kalau istrinya emosi lalu melampiaskan dengan cara seperti itu Tak terbayangkan seandainya dirinya yang mengalami seperti itu Tiba-tiba di luar kereta ada suara memanggil Panji membuka pintu Walau gelap tapi masih bisa melihat dua orang berdiri Kanta Dalu dan yang satunya sudah pernah melihat mungkin kakaknya Ratmini Akhirnya kutemukan juga ujar Kanta Dalu Sementara sudah Liwa terheran-heran karena sebelumnya dia juga pernah melihat kereta kuda ini Ratmini keluar setelah mendengar suara kekasihnya Kakang Liwa, Kakang Dalu, kebetulan gadis ini langsung turun Ratmini langsung mengerti sikap kakaknya yang agak bingung Dia segera menjelaskan Waktu itu dia sembunyi di dalam kereta Dan Paramita membohonginya Teteh Sriwuni dalam keadaan gawat Bisakah kakang berdua membawanya ke tabib terdekat Sriwuni sudah Liwa terkejut? Ratmini menjelaskan bahwa Paramita baru saja berhasil membawa kakak perempuannya ke sini Dua lelaki ini saling pandang Sendirian menerobos kandang musuh dan berhasil membawa targetnya dengan selamat Seberapa besar nyali dan kekuatan Paramita Mereka tidak tahu kalau bukan adiknya yang bicara mungkin dia tidak akan percaya Walau dirinya mempunyai ilmu silat Tapi hanya sebatas untuk membela diri Dia tidak merasa menjadi seorang pendekar dengan kepandainya yang seuprit Pemilik kereta kuda ini pasti pasangan pendekar yang sudah berkelana di dunia persilatan Kalau begitu sangat beruntung jika pasangan ini membantu masalah yang menimpa Desa Rancawangi Kalau begitu baiklah, biar aku yang membawanya Sudaliwa langsung setuju Sriwuni pun digotong keluar kemudian dipanggul oleh Sudaliwa Dia sangat terpukul melihat keadaannya, sementara Kantadalu juga tampak geram Jika ada yang ingin dibicarakan, besok pagi saja kesini lagi Pesan Radmini sebelum kakak dan kekasihnya pergi membawa Sriwuni ke rumah Tabib Sebelumnya Kantadalu kebingungan karena kereta kuda Panji sudah tidak berada di tempat semula Dia datang bersama Sudaliwa, lalu dia menanyakan ke pemilik kedai yang sudah menutup kedainya sebelum hari gelap Mengikuti keterangan pemilik kedai akhirnya mereka menemukan keberadaan kereta kuda yang dicari Mereka bermaksud mengutarakan rencana yang telah disusun bersama rekan-rekan yang lain Sementara itu di rumah kepala desa terjadi kegemparan yang membuat semua anak buah raksana merasa tegang karena juragan besarnya sangat murka Kisomara sendiri yang menemukan anaknya bersimbah darah di kamar yang digunakan untuk menyekap Sriwuni Gadis itu juga hilang, dia melihat atap yang jebol Yang bikin dia sangat murka adalah kondisi anaknya Saking marahnya, pintu kamar telah hancur berkeping-keping karena tinjunya Kisomara berniat membawa pulang anaknya Dia akan meminta gurunya untuk mengobati sebisa mungkin agar sembuh seperti sedia kalah Hatinya sangat terpukul mendapati nasib yang menimpa anaknya Sukra, panggil Kisomara Saya, Juragan Sukra adalah pemimpin anak buahnya Dia paling sakti ilmunya dan sangat dipercaya Kisomara maupun raksana karena kesetiaannya Sukra sudah mengabdi sejak raksana masih kecil Aku ingin bicara empat mata Kisomara mengajak Sukra masuk ke kamar lain yang tidak ditempati Rahasiakan kepergianku, jangan sampai anak buahmu tahu apalagi warga desa pesannya Dia takut ada gejolak yang tak diinginkan seandainya warga tahu dia dan anaknya tidak ada Baik, Juragan kemudian pagi-pagi buta saat hari masih gelap Kisomara melesat cepat di jalanan sepi sambil menggendong putranya Dia menuju ke rumahnya yang berada di desa tetangga Saat ini di rumahnya hanya ada sepasang suami istri yang sudah parubaya yang menjadi pembantunya Dan satu orang lagi yang selalu bersemedi di kamar khusus, yaitu guru mereka Waktu carancang tihang, Kisomara telah sampai Dia langsung masuk ke kamar khusus gurunya Mohon ampun, guru, anakku dalam bahaya Bisakah guru menolongnya? Pintanya dengan suara sehalus mungkin agar gurunya tidak terganggu atau tersinggung Seorang kakek berpakaian kelabu yang duduk bersila sambil memejamkan matanya hanya mengangguk pelan Kemudian Kisomara membaringkan raksana di depan si kakek Setelah membungkuk hormat, Kisomara undur diri tak mau mengganggu lebih lama Gurunya sedang memantapkan ilmunya Bila berhasil, maka dia juga akan mewarisinya Tapi perasaan hampa menyelimuti dirinya Dia mengkhawatirkan raksana Melihat iuka anaknya, rasanya begitu menyayat hati Entah masih ada harapan atau tidak sama sekali Dia berjanji akan mencincang orang yang telah mencelakakan anaknya Kemungkinannya hanya satu, yaitu gadis yang kemarin mempecundangi anaknya di kedai itu Sungguh tidak disangka, belum satu hari penuh anaknya menguasai desa tetangga Sudah mengalami nasib sial Apakah karena terburu-buru mengambil tindakan Siapa gadis itu, siapa juga lelaki yang dijumpai anak buahnya Apakah mereka mempunyai kerabat di desa itu Tidak mungkin hanya kebetulan lewat Terus ikut campur urusannya Dari mana mereka tahu masalah ini Lalu Kisomara teringat pada dua anak kiwardana yang masih di luar desa Tiba-tiba telinganya mendengar suara halus memanggilnya Guru desisnya sembari melangkah menuju kamarnya Kakek yang rambut, kumis dan jenggot yang agak tebal berwarna sama dengan bajunya sudah membuka kedua matanya Rambutnya riap riapan tergerai Wajahnya keriput menonjolkan tulang pipi dan lingkaran mata yang cekung Organ pentingnya hancur Tidak ada satu ilmu pun yang mampu menyembuhkannya Dia masih bisa hidup Tapi tidak ada harapan memiliki keturunan Kisomara rapatkan gigi Kepalkan tangan begitu mendengar penjelasan gurunya Kematian terlalu enak bagi yang telah membuat anaknya menderita seumur hidup Dia sebenarnya bukan tandinganmu Tapi suaminya yang lebih berbahaya Aku belum mampu mendapatkan keterangan banyak tentang dia Apa yang harus aku lakukan Lakukan dengan cara yang sama Dia menyiksa anakmu tanpa kau ketahui langsung Begitu juga kau Balaskan dendammu tapi jangan sampai semuanya tahu Kecuali dia sudah hancur Kisomara menahan napasnya Kedua matanya agak menyipit Ini berarti dia harus menjauhkan perempuan itu dari suaminya terlebih dahulu Dia akan mengandalkan anak buahnya sebisa mungkin Bagaimana kalau suaminya menuntut balas Tanya Kisomara kemudian Itu menjadi bagianku Mendengar jawaban ini Kisomara tampak puas Lalu dia memanggul anaknya lagi Dia menyuruh sepasang pembantunya untuk merawat raksana Kemudian Kisomara kembali ke desa Rancawangi Kali ini dia berjalan kaki saja Maksudnya sambil mencari keberadaan paramita yang katanya ada di dekat kedai pinggir jalan Namun setelah sampai di sana kedai itu tampak sepi Kisomara langsung menemui pemilik kedai Mereka tampak ketakutan begitu melihatnya Tidak perlu takut Kalian tidak usah terkejut Sekarang kumpulkan semua warga di alun-alun desa Serentak semua anak buahnya bergerak ke sana Kemari mendatangi setiap rumah penduduk dan memaksa mereka keluar Disuruh kumpul di alun-alun Butuh waktu lama untuk mengumpulkan warga Karena desa ini wilayahnya cukup luas Setelah tengah hari baru terkumpul Kisomara berdiri di sebuah podium di depan para warga Anak buahnya berjaga-jaga di segala penjuru Dengan suara lantang dia mulai bicara Mulai hari ini Kebun, iadang dan huma juga hewan ternak yang kalian punya semuanya menjadi milikku Jadi hasilnya juga diserahkan kepadaku Kalian hanya buruh paksa yang hanya akan diberi makan secukupnya Terdengar gumaman tak jelas dari warga desa yang intinya jelas tidak terima Ini namanya perampokan dan perampasan hak milik orang lain Diam te seketika semuanya diam Siapa yang berani membantah Nyawa sebagai gantinya Kisomara yakin para penduduk masih sayang nyawanya Maka mereka akan menuruti semua perintahnya Dan satu lagi Jangan coba-coba ada yang berani melapor kepada pemerintah kerajaan Penduduk desa benar-benar ketakutan Mereka kehilangan semangat Masa depan mereka kini hanyalah mimpi Bahkan ada yang menyalahkan keluarga Kiwardana Bukankah semua ini terjadi karena Ratmini yang menolak perjodohan Kisomara yang samar-samar mendengar hal itu tersenyum lebar Sambil mendongakkan wajahnya ke langit Betul, ini memang karena ulah pemimpin kalian Yang berani berhutang tapi tidak mampu membayar Beginilah akibatnya Kalian dikorbankan untuk membayar utang-utanginya Semakin panas hati warga setelah dikompori Kisomara Sementara dia semakin puas Walaupun kini sebagian besar warga mulai membenci keluarga Kiwardana Tapi tetap tidak akan menghilangkan penderitaan yang kini mereka alami Sebagai cicilan pertama, lanjut Kisomara Sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing Serahkan semua harta simpanan kalian kepada anak buahku yang akan mengunjungi rumah kalian Kalian ini tidak ubahnya budak, tidak boteh memiliki harta sepeserpun Hanya makanan yang sudah dijatah masing-masing Rasanya semakin lemas persendian warga desa setelah mendengar yang terakhir ini Bubar, bubar, siapkan apa yang diminta juragan Sementara Kisomara tertawa puas Baginya penderitaan yang akan dialami para warga masih tidak cukup untuk membalas penderitaan anaknya Dia mempunyai rencana lain yang lebih keji Karena tidak ada lagi pemuda yang bisa-bisa diajak bergabung dengan kelompok bentukan Sudaliwa Maka mereka mencari bantuan ke beberapa desa tetangga Cukup susah untuk mendapatkannya Namun, dengan perjuangan yang gigih akhirnya terkumpul semuanya berjumlah 24 Memang terlalu sedikit untuk bisa melawan anak buah raksana yang begitu banyak Mereka dibagi menjadi enam regu Masing-masing terdiri empat orang Keenam regu ini dibagi berdasarkan keterampilan dan kepandayan masing-masing Ada regu yang khusus pandai memanah Ada yang pandai membidik dengan tombak dan juga melempar senjata kecil Tiga regu tersebut ahli dalam serangan jarak jauh Tiga regu lainnya ada yang dengan kepandayan umum yaitu bertarung langsung di jarak dekat Ada yang pintar dalam membuat alat jebakan dan regu terakhir bertugas mengecoh lawan Tapi tetap memiliki kepandayan silat Menurut keterangan, yang ada di rumah Kiwardana hanya Ki Somara Dikabarkan raksana dibawa pulang ke rumahnya karena mengalami cedera parah pada selangkangannya Tutur salah seorang menjelaskan situasi Ya, gadis bernama Paramita itu yang telah melukai raksana ketika menyelamatkan Sri Huni, Timpal, Kanta Dalu Rencana kita tetap tidak berubah, kata Sudaliwa Kita akan menyebar ke enam titik dan melakukan aksi Sebisa mungkin jangan ada korban dari pihak kita Rencananya malam nanti mereka akan mulai bergerak Mereka sudah membuat dan mengumpulkan alat dan senjata yang diperlukan seperti panah dan busurnya Tombak, pisau-pisau kecil, pedang, golok, dan sebagainya Malam pun tiba, anak buah Ki Somara tak lagi berpusat di rumah Kiwardana atau Balai Desa Mereka menyebar ke setiap penjuru Jumlah mereka sekitar seratus orang lebih Entah dari mana Ki Somara mengumpulkan anak buah begitu banyak ini Bagaikan satu pasukan kecil Mereka juga dibagi berkelompok-kelompok Satu kelompoknya paling sedikit lima orang Ada yang enam atau tujuh orang tergantung kemampuan Jika jumlahnya hanya lima berarti kemampuannya sudah lumayan Ki Somara tidak berada di rumah Kiwardana Tapi di Balai Desa karena salah satu ruangannya dijadikan tempat untuk mengurung Kiwardana dan istrinya Agak jauh di depan sana Di sebuah jalan yang menuju Balai Desa terlihat sebuah keributan Lima anak buah Ki Somara tengah mengeroyok seseorang yang sepertinya wanita Ayahnya Raksana ini segera berlari ke tempat kejadian Dia menduga pasti gadis sialan itu yang datang mengacau Ini saatnya pembalasan, sampai di sana dia baru jelas melihat gadis itu memang seperti yang dijelaskan anaknya Minggir, teriak Ki Somara, lima anak buahnya segera lakukan perintah Ki Somara sendiri langsung mengirimkan serangan tidak tanggung-tanggung Menurut gurunya, gadis itu bukan tandingannya, tapi dia tidak mau bertindak gegabah Ki Somara langsung mengeluarkan jurus andalannya Hasilnya membuat dia tersenyum puas Gadis bertubuh indah itu kewalahan menerima serangannya Sampai akhirnya lelaki paruh baya ini mendaratkan tendangan kerasnya Buk, gadis cantik yang mengenakan kerudung ini terpental dan jatuh Darah muncrat dari mulutnya, dia tampak tak berdaya Kesempatan ini tak disiasiakan Ki Somara segera menyambar gadis itu lalu dibawa ke dalam salah satu ruangan di Balai Desa Dia melemparkannya dengan kasar, hanya suara ratapan kesakitan yang keluar dari mulut si gadis Ki Somara memang sempat tergiur dengan keindahan tubuh si gadis walau mungil, tapi rasa dendam menutupi birahinya Aku akan menyiksamu lebih menderita daripada yang dialami anakku, geram Ki Somara Dia mulai menyiksa si gadis tanpa belas kasihan lagi Dia merusak bagian-bagian penting di tubuh si gadis Gadis itu hanya menjerit tertahan sambil menangis terseduh-seduh Semakin menangis dan meratap semakin puas hati Ki Somara Bahkan dia melakukannya sambil tertawa-tawa Dia tak menyangka bisa melampiaskan dendamnya semudah ini Dua orang bertubuh ramping yang mengenakan pakaian serba hitam Tampak berjalan mengendap-endap dari mulai gapura desa hingga masuk ke dalam Mereka yang wajahnya juga ditutupi kain hitam Kecuali kedua matanya berusaha menghindari tempat yang ada anak buah Ki Somara Mereka rela memutar jauh demi menjapai tempat tujuannya Balai desa dari lekuk tubuhnya mereka dipastikan perempuan Mereka bergerak tidak terburu-buru Yang penting sampai dan tidak ada satupun anak buah Ki Somara yang memergokinya Namun, bila mereka tak bisa menghindari berpapasan dengan anak buah raksana Terpaksa mereka keluarkan senjata Dalam beberapa gebrak saja semua anak buah raksana yang mereka jumpai itu terkapar tak bernyawa Dua wanita bertopeng kain kembali menyelinap dari tempat ke tempat setelah memastikan semua orang-orang Ki Somara tewas dan tidak sampai mengundang kelompok lainnya Tampak salah satunya melompat ke salah satu atap rumah Langit yang gelap membantunya menjadi tak terlihat bagi yang sekilas saja Di atas atap, dia memandu yang di bawah agar mengikuti arahannya Setelah yang di bawah menyelinap dengan selamat dari pengawasan anak buah raksana Yang di atas berkelebat ke atap lainnya tanpa menimbulkan suara Begitu seterusnya yang di atas memberi arahan dan petunjuk kepada yang di bawah karena pandangannya lebih luas Jadi tahu di mana saja yang aman untuk dilewati dan yang di bawah mengikutinya Seandainya wanita yang di bawah juga memiliki ilmu meringankan tubuh Mungkin mereka akan sama-sama terbang dari atap ke atap Tapi itulah manusia, ada perbedaan yang saling membutuhkan satu sama lainnya Dua wanita bertubuh ramping tapi berbeda tingginya ini akhirnya sampai di belakang balai desa yang merupakan tanah perkebunan Yang bisa terbang berada di atas pohon memperhatikan situasi Dan yang satunya menunggu arahan Sementara itu di beberapa tempat kelompok-kelompok bentukan Sudaliwa sudah melancarkan aksinya Kelompok ahli panah sudah melesatkan anak panahnya kesasaran Tak ada yang meleset cukup satu anak panah untuk membuat tewas satu anak buah kisomara Mereka sudah menghabisi beberapa kelompok hampir tanpa perlawanan Begitu juga kelompok yang ahli menyerang jarak jauh lainnya seperti tombak dan senjata kecil Setiap setelah melancarkan serangan, mereka segera sembunyi Yang jago berkelahi jarak dekat, mereka menyerang tiba-tiba Berusaha secepat mungkin menghabisi lawan lalu kembali menghilang Cara yang dilakukan ini memang efektif karena lawan dalam keadaan tidak siap Dan dua regu terakhir bekerja sama, yang satu memancing lawan agar mengejar mereka Diarahkan ke jebakan yang sudah disiapkan regu penjebak Ada juga yang langsung menyerang ketika lawan terkecoh Seperti arahan Sudaliwa, mereka bekerja se-efektif mungkin dan tidak sampai ada korban dari pihak mereka Dalam waktu yang agak singkat, mereka sudah mengurangi jumlah anak buah Kisomara Lalu siapakah gadis cantik bertubuh molek yang disiksa Kisomara Siapa pula dua wanita bertopeng kain yang berada di belakang balai desa Silakan boleh bingung-bingung dulu Dalam semalam pergerakan senyap kelompok bentukan Sudaliwa telah melenyapkan hampir setengah anak buah Kisomara Tidak ingin terlihat mencolok, mereka menyudahi aksinya saat hari masih gelap Mereka kembali ke markas Sementara itu dua wanita bertopeng kain sebelumnya telah berhasil masuk ke bangunan balai desa dari pintu belakang Tanpa menghadapi rintangan berat mereka berhasil membawa kabur Kiwardana dan istrinya keluar Kisomara terlena dengan penyiksaan yang dilakukannya terhadap gadis cantik bertubuh indah Pada saat membawa Kiwardana dan istrinya sambil tetap menghindari orang-orangnya Raksana Ternyata keadaan sudah lebih aman Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Pendekar Angin Petir karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa